Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kosam Amari Kosam ini begitu dahsyatnya Dan mempunyai kualitas spiritual yang sangat tinggi Dan untuk mendampinginya Untuk membantu supaya Anda tidak sia-sia dalam mengamalkannya Saya akan membarangnya dengan transfer ilmu hikmahnya Tolong Anda sediakan satu gelas air putih Dan dengarkan instruksi saya Pejamkan mata Kalau saya bilang mulai Anda baca suratul fatih dalam hati Anda Mulai Anda baca suratul fatih dalam hati Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Stop Buka mata Anda Lalu Anda tiupkan air yang dihadapan Anda Kemudian Anda minum Bagaimana perasaannya Apakah Anda merasa segar Nikmat dan nyaman Kalau Anda merasakan itu Insya Allah Transperensa ini Berhasil Anda serap dengan baik Namun apabila Anda tidak merasakan apa-apa Atau Anda merasakan ketidaknyamanan Atau Anda merasakan Panas Panas Gatel-gatel Atau gerah Atau hal-hal lain Yang tidak nyaman Anda tidak usah khawatir Anda tidak usah kecil hati Ini pertanda Bahwa Allah Telah Menyingkirkan Hal-hal negatif Hal-hal Yang Tidak baik Dari tubuh Dan jiwa Anda Oke guys Saya rasa cukup Dan sebelum kita berpisah Tolong tekan tombol subscribe Dan bancingnya Oke Selamat mengikuti video ini Kosam Amari Merupakan kosam yang sangat agung Dan kekuasaan yang sangat menguasai sekali pada kobilah jin Dan kosam Amari ini Bermanfaat sekali untuk segala sesuatu Dari menurunkan kobilah jin Membatalkan segala penghalang Membuka ikatan-ikatan diri Membuka gudang-gudang harta karun Yang terkunci dengan tola sim Kosam ini perkasa dan maksa Sehingga jin dan setan Tidak dapat membangkang Walau hanya sekejap Telah berkata Syekh Muhammad bin Basir bin Haji At-Tilmitsi Al-Magribi As-Sursi Rodion Do'an Sesungguhnya barang siapa yang membaca kosam ini Maka akan diijabah oleh Allah SWT Dan diterima oleh Malaikat Rahman Yang membawa aras dan para Malaikat Yang mendiami langit dunia Serta akan turun dari langit cahaya Yang akan membakar Kolongan jin dan setan Yang membangkang Dan akan saya terangkan Beberapa Manfaat dari kosam ini Kosam ini Bila dibaca Maka Dia akan menarik Segala hajat besar dan kecil Untuk keselamatan mutlak Terlindung dari segala kejahatan manusia dan jin Anti sihir Santet dan pelet Sarana mencapai derajat kedudukan atau jabatan Insya Allah pengamal ilmu ini Akan langgang dalam jabatan Kedudukannya Tidak akan bisa diganggu dengan cara apapun Bahkan dengan cara goib sekalipun Dibukakan pintu rezeki Dari segala penjuru Segala keinginannya Cita-citanya Insya Allah cepat dipenuhi Dan dikobolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pengamal Ilmu ini Insya Allah Akan dianuli kejayaan di dunia Dan segala usahanya Akan sukses Dan masih banyak Manfaat lainnya Karena kedahsyatan kosam amari ini Sehingga Hampir Seribu satu Hajat-hajat Anda Atau Keinginan Anda Insya Allah Akan dikobol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kedudukan dari Kosam amari Yang sangat Berbobot Dan mempunyai kualitas Dimensi Alam spiritual yang sangat tinggi Dan inilah Redaksi Dari amalan tersebut Yang pertama Kita fatihakan untuk Ilah dutin Nabi Muhammadin Salwa alaih salam Al-Fatihah satu kali Dilanjutkan dengan Ilah dutin Nabi Khidir Al-Fatihah satu kali Ilah dutin Seh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah satu kali Ilah dutin Seh Imam Ali Al-Buni Satu kali Kemudian dilanjutkan dengan Ya Sayyidi Seh Imam Ali Al-Buni Akhid sini Ya Sayyidi Seh Imam Ali Al-Buni Akhid sini Ya Sayyidi Seh Imam Ali Al-Buni Akhid sini Tiga kali Dilanjutkan dengan Ini atawadzahu bika Ilah dutin Nabi Muhammadin Fikodori Hajatili Tukdoli Ini atawadzahu bika Ilah dutin Nabi Muhammadin Fikodori Hajatili Tukdoli Tiga kali Dilanjutkan dengan Allahumma Fasafihufiyah Allahumma Fasafihufiyah Allahumma Fasafihufiyah Ini Dibaca Tiga kali Lalu kita membaca Qasam Amarinya Sebagai berikut Qasam Amari Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salamah tasliman Bismillahilhakkimi Fihukmihi Fi hukmihi wa sahbihi wa halil ala subhanahu tabarukah wata'ala Rabbun muri wal anwari alama bima fi akbadi Biharil lazi min nurihi Azzo'atis syamsu Walqomaru Wasyasha Atin nuzumu Wal azharu Kholiku kulisai Mujibut zohiri batini Ya Malaysia Bigoibin Fa'an tadzirahu Walabiba'idin Fa'amhilahu Al-khimni Lutfaka Hufiyin Al-bariyatis Sabishyati Fil Ajhanit Sukiyati Tabarokta Watakoddasta Asma'uka Ya Rabbi Al-lazi Minka Tashanaw Wa'ahikmah Tal Ajwahir Ruhaniyatis Ruhaniyatis Munfasilati Pilkowiyyil Aliyati Tabarokta Watakoddasta Asma'uka Wa'adzoma kibri Ya'uka Walakodhira Walakodhira Koiroka Walakohiro Siwaka Fa'ini Ad'uka Bi'asma'ika Husna Wa'kalimat Tikal Ulyal Uthma' Alati Alati Qolat Biha Lijami'in Asya'i Kun Fa'kana Matasha'u Alati Kana La Yalbisu Lisi Ma'iha Ar'adzun Wa'la Sama'a As'aluka Antas Khoroli Abidaka Wa'mala Ikataka Hatta Asta'inu Bihim Ala Mayur Dhika Wa'antal Musta'an Aslunin Aslunin Bah Yakasin Bah Yakasin Rod Yusin Ayu Shin Daryusin Fai Bakasin Asin Syama Lusin Aqo Mayisin Azibuni Ya Malah Ikata Robi Ya Syamahin Syamahon Billazi Tur'aduna Makho Fatihi Wat Tahruna So'akon Lihaibatihi To'i Atan Lash Lash M'e Lash M'e Ihil Hushna Wa'kali Matihil Ujma Ba'bil ismi Al-Lazi Lau Takalama Bihi Minka Ruh Latasa Khotat Ru'usal Malaikatil Karubi Yih Nah Hawrinin Baruhin Asmahin Samakhil Ali Al-Uli Baruhin Syafasin Allahu Allahu Wabi Akhiyan Saruhiyan Asba'uti Ali Sada'ya Yaman Amruhu Bainal Kafi Wan-nuni Inama Amruhu Ija Aroda Aroda Say'an Ayakula Lahu Kun Faya'kun Fasubahanan Lazi Biadihi Malakutu Kulisya'in Wa'ilahi Turja'un Kosem Amari Amari Sebaiknya Dibaca Sehabis Sholat Fardu Isa Empat Kali Setelah Sholat Subuh Tiga Kali Kalau tidak Sholat Isa Satu Kali Dan Sholat Subuh Satu Kali Oke Guys Saya rasa Cukup Sebelum Kita Berpisah Tolong Tekan Tombol Subscribe Dan Lonceng Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai 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 Sampai